Intro Pengobatan alternatif kian diminati masyarakat Salah satunya adalah pengobatan patah tulang dengan metode pijat atau urut Selain praktis, pengobatan patah tulang juga relatif murah Dan berikut liputan profesi yang digeluti ahli urut tulang Haji Hasan Intro Para pasien ini sedang antri menunggu giliran untuk mendapat pengobatan urut atau patah tulang yang dilakukan Haji Hasan Kebanyakan mereka yang berobat kepada Haji Hasan yang berpraktek di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan ini Adalah korban patah tulang atau keseleo atau salah urat Seperti pasien bernama Dayu ini Ia cedera patah tulang karena kecelakaan sepeda motor Haji Hasan pun dengan keahliannya mulai mengobati Dayu Selain dengan dilakukan pengurutan Haji Hasan juga meramu minyak pendukung penyembuhan Seperti minyak yang diracik khusus, kapas, perban, dan kulit bambu Bagi Hasan, pengetahuan ilmu mengurut ini tidak serta-merta Karena keturunan orang tuanya Haji Naim Tapi ia juga terus-menerus belajar dan berikhtiar memperdalam ilmu tentang tulang dan urat Terutama yang berat, paha patah Paha, kalau yang sulit betulinnya itu engsel Seperti engsel paha sini kempolan, engsel tangan, engsel kundak Kalau copot dia kan mesti dimasukin ke tempatnya Itu yang enggak sulit masukinnya itu Cuman dia kalau udah masuk langsung enak Kalau yang patah kan pakai proses Sedangkan bagi pasien dayu Ia lebih suka memilih berobat ke tradisional ketimbang ke medis Selain itu juga karena pertimbangan biaya yang relatif lebih murah dan praktis Selain karena kecelakaan lalu lintas sepeda motor Banyak juga pasien yang berobat kesini Karena cedera terkilir olah laga Seperti futsal, seperti yang dialami oleh pasien rawat inap Heru Ia cedera patah tulang Saya tahu dari teman-teman dulu pernah teman-teman ada yang kesini juga Bersekali Belum pernah Kalau di medis itu kan takutnya di ponis, di pen gitu mas ya Kalau di pen itu kan berkurang kan tulangnya otomatis kan Itu jadi pincang Sedangkan soal biaya para pasien tidak perlu khawatir karena Haji Hasan tidak menerapkan tarif khusus Yang penting bagi Haji Hasan Ia dengan kemampuan yang dianugerahkan dari Tuhan Untuk terus berbuat sesuatu membantu sesama yang sedang dalam keadaan sakit Anda penikmat susu sapi murni? Taukah Anda di tengah megahnya gedung-gedung ibu kota dan minimnya lahan yang ada Di sudut selatan Jakarta masih ada tempat pemeliharaan dan pemerahan susu sapi tradisional Berikut liputannya untuk Anda Siapa yang menyangka di antara gedung-gedung tinggi Jakarta Masih terdapat lahan yang digunakan untuk memelihara dan membuka usaha pemerahan susu tradisional Sang pemilik Azim sudah melakukan usaha ini secara turun-menurun selama tiga generasi Bersama saudaranya, Arfi, Azim mengurus dan memelihara enam ekor sapi perah dan tujuh ekor sapi potong Memelihara sapi-sapi ini tidaklah mudah Minimnya ketersediaan pakan bagi ternaknya adalah kendala utama yang dihadapinya dalam menjalankan usaha ini Namun Azim boleh berbangga Marahnya susu import yang masuk ke Indonesia tidak menjadi penghalang dalam menjalani usahanya Azim mengaku cukup puas dengan apa yang didapatnya dari usaha pemerahan susu sapi murni ini Pelanggannya pun tidak main-main Tidak hanya pelanggan lokal Para ekspatria pun turut menjadi pelanggan setianya Bagi Azim, memelihara dan menjalankan usaha ini sudah menjadi bagian dari hidupnya Azim bertekad akan terus menjalankan usaha keluarganya ini sampai akhir hayat Yondi Hartanto dan Amin Subarka, KITV, Jakarta Demikian evening news kali ini Terima kasih atas perhatian Anda Saya Astari Parwita, selamat beristirahat dan sampai jumpa Terima kasih atas perhatian Anda